Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan atau memberikan tutorial bagaimana memasang Facebook API Conversion di WordPress ya. Pertama-tama, teman-teman masuk dulu ke menu plugin. Menu plugin ini, di menu WordPressnya. Kemudian pilih install plugin. Oke, nanti kita akan diarahkan seperti ini. Kita pilih add new ya. Tambahkan plugin baru. Kita klik saja. Kemudian, teman-teman tinggal cari pluginnya. Dengan keywordnya itu, kita teman-teman gampangnya mudah. Klik saja Facebook ya. Oke, nanti dia akan muncul nih beberapa plugin yang berkaitan dengan Facebook. Ya, di sini ada WooCommerce, Facebook for Commerce, Product Feed Pro, For WooCommerce gitu kan. Facebook for WooCommerce, plugin. Nah, ini Facebook for WordPress. Jadi, teman-teman nanti, ini karena statusnya saya sudah mendownload, sudah menginstall. Nanti kan kalau belum mendownload, seperti ini tampilannya install now. Kita nanti activate gitu ya. Jadi, teman-teman tinggal install now aja. Setelah install now, kemudian langsung activate, langsung diaktifasi aja. Nah, kalau sudah diaktifasi, nanti kita langsung masuk ke menu setting ya. Oke, teman-teman. Kita cek menu setting. Oke, di sebelah kiri ini ya. Nah, di setting ini. Jadi, kalau pluginnya sudah terinstall, kemudian sudah teraktifasi, nanti dia muncul di sini, di Facebook. Namanya Facebook, cukup Facebook aja dia. Kita klik, terus kita klik Facebook. Oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oke. Selanjutnya nanti kita tinggal klik aja get started. Ya. Oke, kita klik, klik get started. Oke. Oke. Teman-teman, nah ini ya. Sudah masuk. Maksudnya, sudah terlogin seperti ini. Nanti pasti Facebook akan loginnya seperti ini ya. Interface-nya, tampilannya. Anda sebelumnya menunjukkan WordPress app ke Facebook. Kita lanjutkan aja sebagai, ini ya, Facebook saya, akun Facebook saya. Oke, kemudian ini kita lanjutkan. Nah, di sini nanti kita tinggal pilih pengelola bisnisnya. Akun BM-nya itu mau pakai yang apa. Ini saya coba saya contohkan salah satu akun yang ada. Ini ya. Saya coba pakai ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian pilih halamannya. Saya anggap ini. Oke. Kemudian tinggal pilih akun iklan. Akun iklan yang tertaut. Kita cek. Ya, ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini apa, pikselnya ya. Oke. Nah, ini nanti ya. Pengelola bisnisnya apa. Kemudian langgan Facebooknya tinggal pilih akun iklannya juga. Pixelnya. Oke. Kejujukan lanjut otomatis. Ini kita cetang aja. Gak apa-apa. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan. Selanjutnya. Oke. Ditunggu ya. Loading. Oke. Nah, seperti ini ya. Sudah siap. Oke. Kalau sudah siap ini, kita sekarang modanya tinggal klik selesai. Iya. Loading lagi. Tinggal kita tunggu. Nanti disini biasanya dia muncul ya. Oke. I agree to share my token with this side. Oke. Kita checklist. Kita confirm. Oke. Beres teman-teman. Ini sudah selesai ya. Untuk Facebook API conversion ya. Oke. Jadi disini kita bisa langsung buat create ad ataupun manage iklan kita ya. Oke. Sama ada. Jadi nanti masuknya ke Facebook business manager kita ya. Oke. Oke teman-teman. Saya rasa itu aja tutorial untuk Facebook API conversion di menu WordPress. Kalau untuk platform lainnya seperti Berdu tuh saya cek kemarin. Sudah ada di tutorial Berdu. Tinggal diikuti saja. Oke. Teman-teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.